Halo subscribe please subscribe gratis loh gratis buat subscribe supaya gue bisa disemangat lagi membuat konten-konten yang menarik buat kamu semuanya ayo itu ya satu dua tiga subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku dan Mas Andro duduk di ruang tamu sementara Rani dan tiga anak pungsuku sedang tidur siang segelas teh kusuhukan kehadapan suamiku wajahnya terlihat kebingungan kami sedang memikirkan keadaan Rani yang semakin parah Rani bahkan sudah membunuh kucing tetangga ia tidak memakan dagingnya melainkan hanya mengisar garak kucing tersebut anakku juga lebih senang memakan tulang ayam yang sudah kubuang ke tempat sampah kita coba Rukya saja mah di Rukya anak kita masih kecil aku takut kenapa-napa aku lihat di TV orang yang di Rukya bisa sampai muntah-muntah aku takut tuburan ini belum kuat aku mengerutkan kening sambil terus menimbang-nimbang anakku kita tanya Ustaz Rodudin dulu saja kalau memang bisa apa salahnya kita coba aku tidak menimpalinya jujur saja saat itu aku sangat khawatir kalau sampai terjadi apa-apa sama Rani Mas Andro kemudian menelpon Ustaz Rodudin seorang ahli Rukya di Jakarta ia menjelaskan beberapa hal aneh yang dialami oleh Rani termasuk kejadian supranatural beberapa hari yang lalu besok bisa Tad kebetulan saya besok ada di rumah kata suamiku oke saya tunggu besok jam 3 sore ya ia menutup telepon besok kita Rukya Rani ujir suamiku tapi pak besok sama aku Rani akan baik-baik saja mah sebuah kerpet digelar Rani digelurungi aku sangat kasihan padanya wajahnya bucah tubuhnya lemas tidak ada lagi kecerian di wajahnya setan yang mengendalikan tubuhnya harus benar-benar dikeluarkan Ustaz Rodudin membacakan ayat Quran dan meniupkannya kepada kepala anakku sontak saja Rani berteriak kesakitan pak, cukup pak, cukup kata ku cemas mah, biarkan biarkan Pak Ustaz menyelesaikan rukyahnya kamu mau anak kita sembuhkan tapi aku kasihan sama Rani pak lebih kasihan lagi kalau dia terus-terusan diikuti sehatan mah Rani menjerit-jerit kemudian memutangkan beberapa landir berwarna merah dia berdiri sambil menemukan wajah marah siapa kau? kata Ustaz Rodudin jangan ganggu aku Rani lagi-lagi mengeluarkan suara lelaki dewasa keluar dari tubuh anak ini bentaknya tidak bentak Rani aku menangis dari sakjak diperlukan suamiku Ustaz Rodudin meraih segelas air putih di hadapannya disemburkan air itu pada wajah anakku membuatnya tiba-tiba jatuh tidak berdaya sebenarnya memang ada makhluk gaib yang mengikuti anakmu pak kata Ustaz Rodudin apa sekarang makhluk itu sudah pergi dari tubuh anakku Ustaz iya, dia sudah keluar berbanyak berdoa dan memecah Al-Quran agar anak bapak terhindar dari gangguan makhluk gaib iya Ustaz kami akan lakukan setelah selesai Rani dibobong ke atas tempat tidurnya ia tidak sadarkan diri kata Ustaz Rodudin itu hal biasa nanti ketika Rani bangun dia akan sehat kembali karena makhluk gaib sudah pergi dari tubuhnya sesuai arahan Ustaz Rodudin jam 3 malam aku sengaja bangun untuk sholat hajud aku senang Rani tidur dengan pulas ia tidak lakir tertawa-tawa dan bermain sendiri tengah malam ku gelar sajadah di ruang tamu ku kenakan mukena perlahan ku coba untuk husu tapi saat masih rokaan pertama ku dengar pintu terkuat langkah kaki mendekati karaku sebisa mungkin aku berusaha untuk tak husu pikirku mungkin Rani terbangun dari tidurnya saat aku memasuki rohat kedua langkah kaki itu menghilang aku tidak lagi mendengarnya lagi dan entah dari mana datangnya saat kebangun dari sujud tiba-tiba Rani sudah berdiri di hadapanku sambil tersenyum mengerikan sorot matanya tajam aku terkejut hingga tercungkal ke belakang Rani kagetin saja mau makan lagi sholat dia datang lagi mas Andro mengajakku dan anak-anakku untuk berkunjung ke rumah orang tuanya di Bogor tentu saja aku sangat tenang karena setidaknya bisa merupakan semua kejadian aneh yang kualami akhir-akhir ini rumah mertuaku terbilang cukup nyaman ada dua batang pohon rambutan yang rindang di depan rumahnya yang halaman kecil yang ditumbuhi rumput hias setibanya disana Bu Fatima nama mertuaku menyambut kedatangan kami di depan pintu rumahnya di rumah sederhan itu hanya tinggal dia seorang diri sedangkan pausen suaminya sudah lama meninggal eh Rani apa kabar sayang? siapa mertuaku ramah? Rani langsung memelukkan neneknya Rani kangen sama nenek Bu Fatima mengusap rambut Rani dan mencium pipinya seperti biasa kami memang lebih suka lesehan di beranda rumah sambil menggelak tikar ketimbang duduk di sofa ruang tamu Mas Antro membawa sisir pisang ambon dan seteku air putih dari dapur kemudian menyuguhkannya Rani mau pisang nak? Bu Fatima menjemput pisang itu dan memberikannya kepada Rani enggak nek Rani menggelakkan kepala akhir-akhir ini Rani aneh Bu Mas Antro membuka obrolan aneh kenapa maksud kamu? seperti ada malu goib yang mengikuti Rani waduh kamu sudah obati sudah berkali-kali tapi tetap seperti itu Bu kali ini aku yang menipali dia juga sudah kami rupiah tapi tetap saja seperti itu Bu kata aku sambil mencomet pisang ambon Rani pernah hilang ya dulu? tanya Bu Fatima iya Bu Mas Antro terlihat serius kamu coba deh datang ke tempat kejadian saat dia hilang siapa tahu ada petunjuk di sana saran mertuaku cukup masuk akal aku sudah suriga dari awal kalau anakku memang ada yang mengikuti atau lebih parah lagi ada malu goib yang mengendalikannya aku dan Mas Antro menganggup mungkin apa salahnya? mencoba saran dari Bu Fatima oh iya tapi bayimu baik-baik saja kan? ini ibu mau kendong aku menyerahkan dia pada mertuaku kemudian ia ditimang-timang aku sangat beruntung punya ibu mertua sebaik Bu Fatima seminggu setelah kembali dari Bogor aku mengalami kejadian pancakam lagi saat sedang menyusui ku dengar seorang mengetuk pintu rumah semakin lama ketukan itu semakin kuat tanpa ada suara memanggil dari luar rumah aku buru-buru meletakkan bayiku di tempat tidurnya dan bergegas untuk membuka pintu ma jangan dibuka Rani muncul dari dalam kamarnya dengan wajah ketakutan kamu tahu itu siapa? Rani menganggup pintu itu bukan lagi diketuk tapi digedor-gedor saat itu siang bolong dan aku rasa tidak mungkin ada setan itu siaparan? dan yang mah temanku dia lagi marah sama aku mah aku terkejut dengan ucapan Rani kemudian bergegas mendongnya membawanya ke dalam kamar lalu ku hubungi mas Andro agar cepat pulang Pak mahluk gabi itu datang lagi ke rumah kita, Pak Hah? Rani bagaimana, Ma? dia baik-baik saja sudah ku bawa ke kamar namun saat aku menoleh ke arah Rani ia tiba-tiba menghilang Rani Mas Rani gak ada, Mas Mama kulihat ia melayang di atas sambil tersenyum padaku ya ampun Rani Mas panggil Pak Ustaz Rodudin baik, Ma kamu jangan panik tetap tenang ya, Ma kulihat Rani masih melayang di atas sambil melampaikan tangan padaku Ma ayo sini, Ma main sama Danyang dia sudah baikkan sama aku, Ma ujarnya sesaat kemudian teleponku berbunyi lagi Ma Pak Ustaznya sudah meninggal kemarin astaga aku menutup mulut Pak cepat pulang sekarang, Pak oke, Ma kamu tenang aja ya jangan panik Papa udah di jalan sesaat kemudian benda-benda kecil dalam kamarku terpental ke sembarang arah aku berusaha melindungi bayiku dari benda-benda tersebut Rani malah terbakak melihat kepanekanku cukup, Nak turun turun, Nak kataku bawa adikku ke sini, Ma Rani menunjuk bayiku jangan, Ran berikan padaku, Ma dia marah lalu berteriak membuat cermin di kamarku pecah berantakan sesegera aku bawa bayi keluar dari kamar untuk menghindari pecahan kaca aku tidak berani masuk ke dalam rumah sampai Mas Andro pulang sesaat kemudian Mas Andro datang dengan terkesa dengan hati-hati kami memeriksa kamar disana Rani sudah terkapar tidak sadarkan diri di atas lantai sedangkan kamarku berantakan tidak berupa aku mendapatkan sebuah syarat dari mimpiku tapi aku tidak mampu untuk menafirkannya dalam mimpiku ada Pak Kisur dan istrinya sedang berada di ruang tamu tepatnya di rumah yang pernah kusewa ia memeluk istrinya dari belakang sambil mencium pipinya mereka tampak masih muda foto-foto pernikahan berwarna hitam putih terpajang di ruangan itu semoga kita cepat dikarunai seorang anaknya sayang kata Pak Kisur iya aku mau anak kita perempuan jawab Mas Isha lulusi juga ya kalau punya anak perempuan Pak Kisur kembali mencium pipi istrinya namun setelah itu tubuhku seperti masuk ke dalam kumparan cahaya yang menyelokan mata dan pada sebuah waktu yang entah berantah aku melihat Pak Kisur yang sudah menua ia masuk ke dalam sebuah kamar yang dulu sering dikunci kamar misterius itu ia membawa sesajen seperti buah-buahan ayam hitam dan nasi kuning dari dalam dinding kamar muncul sesosok makhluk mengerikan badannya tinggi besar penuh dengan bulu hitam bertaring kukunya juga panjang Abah tolong berikan hemba keturunan kata Pak Kisur sambil tertunduk aku tidak dapat mengingat dengan jelas apa yang selanjutnya dikatakan oleh makhluk yang dipanggil Abah oleh Pak Kisur mimpi itu bukan hanya sekali datang dalam tidurku tapi sampai tiga kali di mimpi ke-2 dan ke-3 aku melihat Pak Kisur rajin memberi sesajen di dalam kamar itu aku sudah menceritakan tentang mimpi ini kepada Mas Andro tapi dia hanya menganggap itu bunga tidur saja katanya hanya orang bodoh yang percaya pada mimpi dia memang orang yang tidak pernah mau percaya pada isyarat mimpi sungguh waktu itu aku sangat penasaran pesan apa yang tersirat dalam mimpiku aku berdiri di depan kaca jendela rumah sambil mengedong bayi ku lemparkan pandangan keluar jendela di depan rumahku ada sebatang pahun mangga yang dah hanya dipasangin ayunan di sana Rani sedang anteng main ayunan aku harus rasin memperhatikan tingkahnya karena takut dia melakukan hal-hal yang tidak wajar lagi seperti membunuh kucing beberapa saat kemudian seseorang mengetuk gerbang rumah aku menghampilinya dan membukakan pintu gerbang ternyata seorang kuril yang mengantarkan paket untuk Mas Andro saat sedang mendatangi dokumen terah terima si kuril tersebut tiba-tiba ketakutan wajarnya pucat ia melihat kararani yang sedang main ayunan ada apa ya mas enggak enggak bu sudah tanda tangannya ia tampak terburu-buru mas lihat apa aku penasaran bukannya menjawab ia malah langsung pergi begitu saja tanpa permisi penasaran aku mengambil rani di bawah pohon tidak ada yang aneh pada dirinya ia tersenyum manis padaku kemudian mengayun kembali aku heran kenapa aku dari tadi ketakutan melihat anakku apakah dia melihat sesuatu yang menakutkan entahlah aku tidak mau ambil pusing di dalam rumah aku buka paket pesanan Mas Andro kotak paket itu tidak terlalu besar seperti kotak sepatu dan betapa terkejutnya saat kulihat isi paket tersebut ada sebuah keris dan setari kertas berisi mantra-mantra dalam bahasa Jawa aku yakin benda mistis ini dibeli Mas Andro untuk mengusir makhluk gaib dalam diri rani mama aku terkejut kenapa tiba-tiba saja rani berdiri di hadapanku barusan dia main ayunan dan tidak ku dengar suara pintu saat dia masuk rani tersenyum padaku apa itu mah sontak saja kumasukkan kembali keris itu ke dalam kotaknya ah bukan apa-apa nak ini barang keteran papa coba rani mau lihat tangannya mengkapai kotak yang ku pegang jangan ya nanti timarin papa tumpen sekali rani nurut ia tidak memaksa ingin menyentuh keris itu segera kusimpan kerisnya di bawah tempat tidur sedangkan rani kembali main ayunan dan lagi-lagi hal ganjil terjadi saat mas antruk pulang lalu menanyakan keris pesanannya tiba-tiba saja keris dan kertas mantra itu hilang entah kemana di malam jumat aku sengaja mengejai yasin karena dipertaya dapat mengusir setan namun lagi-lagi aku mengalami kejadian mencekam saat baru saja membaca beberapa ayat ku dengar rani dari dalam kamarnya berteriak kesakitan bahkan sampai bingsan aku panik dan langsung membawanya ke rumah sakit rani dibaringkan di ruang rawat inap aku dan mas andro menjaga di samping tempat tidurnya sedangkan bayiku tidur pulas untungnya pihak rumah sakit menyediakan tempat tidur untuk bayi dokter dan perawat bergantian memerisa keadaan rani sampai malam semakin larut dan tidak terasa aku dan mas andro tertidur sampai rani aku semakin khawatir karena sudah dua minggu rani tidak sadarkan diri kata dokter rani mengalami koma tapi jujur saja aku yakin kalau ini ada kaitannya dengan gangguan makhluk gaib aku membujuk mas andro untuk mencari dukun yang bisa mengopati rani kalau bisa dukun yang paling sakti berapapun akan kubayar asal rani sembuh mas andro berusaha untuk mencari informasi mengenai dukun tersebut mas andro akhirnya mendapatkan informasi tersebut kami lantas memutuskan untuk membawa rani ke sana apa boleh buhat memang semua upahnya harus dicoba sepanjang perjalanan menuju rumah dukun rani tetap tidak sadarkan diri di bangkuanku sengaja aku tidak membawa diga bayiku ia kutitipkan pada ibu mertua mobil yang dikemudikan mas andro tiba di sebuah perkampungan GPS menunjukkan kalau kami sudah tiba di tujuan mas andro melambatkan laju mobilnya ia membuka jendela mobil ia kemudian menanyakan kediaman apa ya di dukun yang katanya terkenal saksi salah seorang lelaki berbaju partai menunjukkan rumah abayadi katanya tinggal lalu saja kujung kampung dan rumah abayadi berada tepat di tinggungan sebuah rumah panggung yang sudah usang ada sekor anjing yang sedang tidur di kolong rumah tersebut dan suara dari mobil kami membangunkannya kami keluar dari mobil mas andro dengan wajah cemas membopong rani aku mengetuk pintu rumah abayadi berharap abayadi sedang ada di rumah setelah tiga kali ketukan ku dengar suara lantai bambu berderit itu pasti langkahnya pintu kemudian dibuka nampaklah seorang kakek tua yang TV-nya sudah tangkal semua ia nyengir pada kami lalu mempersilahkan masuk tiga pandan dikelar ruang rumah itu sangat sederhana hanya ada TV tampung 14 yang diletakkan di atas lemari kayu yang sudah usang ada sarang laba-laba yang muncul di dalam lemari itu mungkin saja jarang dipersihkan belum saja aku cerita tentang keluhan dia sudah terkejut duluan seperti ada yang membisik di telinganya ia mengangguk-angguk tanpa sebab aku dan mas Andro saling tatap heran apa yadi ini kenapa kami tidak berani membuka obrolan karena bayadi masih terlihat seperti mendengarkan sesuatu dia berdehem aku mau jujur saja soal anak kalian iya kenapa mbah tanya mas Andro dari semenjak kalian pulang dari bandeglang dia sudah meninggal aku dan mas Andro terkejut bukan main saat mendengar penjelasan abayadi yang benar saja bah anak kami masih hidup apa lihat dia masih bernafas malah dibilang sudah meninggal bagaimana sih jelas saja aku marah abayadi menarik napas dalam lalu mengebuskannya pelan dia masuk ke dalam kamar sesaat kemudian dia muncul lagi dengan membawa sebuah wadah berisi kembang warna warli ia meminta mas Andro memberikan rani di atas tiga kembang tersebut lalu ditaburkan ke seluruh tubuh rani sesaat setelah itu tubuh rani bergetar kedua matanya melotot aku dan mas Andro panik kenapa ini bah tanya mas Andro tenang kata abayadi selang beberapa detik abah meminta mas Andro untuk menyentuh tubuh rani namun tubuh itu tidak dapat disentuh seperti ada bias pelangi yang terlihat namun tidak dapat direngkuh ini roh anakmu dia benar-benar sudah meninggal dan kentayangan roh rani tidak mau jauh dari orang tuanya aku dan mas Andro menangis kami tidak kuasa melihat apa yang terjadi dengan rani lalu lalu siapa itu dayang yang kata rani jadi temannya tanyaku sambil menangis dia demi penghuni rumah yang pernah kalian sewa dia memang akrab dengan rani tapi dia tidak akan membahayakan kalian mas Andro masih berusaha merengkuh tubuh rani tapi tetap saja tidak bisa rani memang sudah meninggal ada hal yang harus kalian ketahui aku melihat ada seorang yang melakukan ini semua kata abah mendengar hal itu aku dan mas Andro seketika menatap wajah abah yadi sesaat kemudian kami saling pandang siapa bah tanya suamiku kisur dia memanfaatkan anakmu untuk tumbar agar bisa punya keturunan bajingan suamiku mendalik marah pelahan tubuh rani menjadi samar sesaat sesaat tubuh itu akhirnya menghilang bah rani kemana dia tidak akan kemana-mana saat kalian pulang nanti dia pasti ada di rumah roh rani enggan jauh dari kalian dan benar saja saat kami tiba di rumah rani sudah anteng di atas ayunan ia malah menyapa kami sambil tersenyum ramah tontak saja aku dan mas antrop memeluknya sambil menangis besoknya aku dan mas antrop pergi ke pandeglang untuk menuntut balas atas perbuatan pak kesur suamiku mengemudikan mobil dengan sangat cepat ia tidak sabar ingin memberi pelajaran pada lelaki tua itu sialnya sesampainya di rumah pak kesur dia dan istrinya sudah tidak tinggal di sana lagi kami malam menjumpai orang yang berbeda oh semenjak istrinya hamil pak kesur pindah rumah entah kemana dan rumah ini sudah kami beli kata seorang bapak parubaya yang menjadi pemilik baru rumah pak kesur kalau kalau rumah yang satunya lagi tanya aku wah kalau rumah itu terpengkala ibu enggak tahu dijual apa enggak ibu mau beli rumah ya oh enggak pak kalau begitu kami pamit saja terima kasih pak kami langsung menuju rumah yang dulu pernah kami sewa keadanya sangat tidak terurus pintunya dibiarkan terbuka kami masuk ke dalam rumah tersebut kemudian mendobrak kamar tempat rani ditemukan dulu dan bertapa terkejutnya saat kami temukan pakaian rani tergeletak di sana juga ada sebuah boneka panda kesehan rani kami menangis dan bersumpah akan menemukan pak kisur nyatanya kami tidak pernah berhasil menemukan pak kisur ia dan istrinya hilang begitu saja entah kemana dan soal rani rupanya dia akan pergi kalau kami tahu dia adalah roh kentayangan tapi kami tetap membiarkannya berada di rumah ini dika adik rani sudah tumbuh menjadi seorang remaja tapi rani tetap menjadi gadis manis yang berumur tidak lebih dari lima tahun sebenarnya aku dan mas andro sudah mengelaskan kematian rani tapi kami tidak tega kalau harus mencari paranormal untuk mengusirnya dari rumah lagi pula diga sudah menerima keadaan kakaknya itu ia malah semakin sayang pada rani padahal ia tahu kalau kakaknya adalah seorang hantu dia tidak pernah takut dengan rani malah sekarang yang terlihat seperti seorang kakak adalah diga karena tubuh rani tidak tumbuh dan berkembang setiap malam aku mendengar rani bermain dengan teman gaibnya di dalam kamar suara tawa rani sangat pas terkadang ia mengolorkan suara wanita kadang suara laki tua aku sudah maklum karena dia bukan manusia lagi rani juga suka mereka ingin darah ayam segar dan tulang berulang hewan seperti sapi dan kerbau aku sempat membaca sebuah artikel yang menerangkan kalau malu gaib memang suka pada darah dan tulang hewan mau darah lagi mah kata rani saat sarapan pagi kulihat darah di piringnya sudah habis kalau dia minta darah mau tidak mau harus kuturuti sebab kalau tidak dia akan marah dan mengacak kacak isi rumah punya anak seorang hantu memang tidak pernah terpikir dalam benangku anak tetap lah anak walau berbeda alam kasih sayangku sangat besar kepada rani hingga pada suatu hari mas andro menghampiriku mah sampai kapan kita mau seperti ini terus maksud kamu pak rani sudah meninggal bertahun tahun lalu papa yakin kalau kita relakan dia pergi dia pasti lebih tenang di alamnya mau bagaimanapun aku sayang sama dia pak aku tidak peduli kalaupun dihantu aku tetap sayang sama dia kataku dengan air mata yang mulai basah kalau sayang sama anak kita kita harus merelekannya mah biar dia tenang di alam sana mama sama papa lagi ngomongin aku ya tiba-tiba rani memotong obrolan kami ia berdiri di depan pintu kitar mulutnya penuh bercak darah ayam tangannya mengegam tulang sapi enggak sayang aku mengucap air mata kulihat suamiku semakin bingung aku tahu mas andro ingin sekali membagi lukun lalu mengusir rani dari rumah ia ingin rani tenang di alamnya tapi aku tidak sampai hati untuk mengusir anakku sendiri hingga sampai saat ini setelah berpuluh-puluh tahun rani tetap tinggal bersama kami dia tidak tumbuh juga tidak menua mas andro suamiku tertinta meninggal dunia lebih dulu sedangkan tiga anak musuhku tinggal di Lampung bersama istri dan anaknya sekarang aku hanya seorang wanita tua yang sudah berubah dan keriput tidak banyak hal yang bisa kulakukan dan sampai detik ini saat aku menulis kisah ini untuk kalian rani masih tinggal bersama aku ia pernah bertanya tentang apa yang sedang kukerjakan dan aku bilang kepadanya kalau aku sedang menulis tentang kisah yang saat indah rani sayang mama katanya sambil memeluku selamat 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 Terima kasih telah menonton!